Hai apa kabar Hai guys sekarang kita lagi mau Korean barbecue lagi coba-coba ya di rumahnya Bu Yanti salah satu sesepuhnya orang di New Zealand orang Indonesia nanti kita kenalan ya apa sih aku semua nunggu nggak mau dia ini pertanyaannya ini coba ya cek dulu ya pakai penggorengan ya ini kayaknya belum terbuka deh aku maaf ayurannya enggak tukar berarti ini tahu mau nggak udah enak nih Bu nih ini ada ini bukan saya Oh aku deket banget nih dari kamera paling gampang surya mama pada rempong beginilah akibat kalau pada ketemu apinya oke kan ya udah nih tuh yang itu tuh udah kering tuh ke situ satu mungkin ini alasannya kenapa keren babi itu mahal ya di sana ya kenapa peto-peto ribet riwa nih masukkan saya kalau misalnya ini ya piknik ya di luar ya ini untuk apa nih bu kalau mau taruh sos ini sama gincinya baik nih sorry ibu Hayati ini iya ini sendiri aja ya tapi aku mau dibuka nih bu ininya bu pintu nggak mau dibuka Oh si bocik si ini mau coba buka beli berlian emas-emas atau apa sejenisnya gitu enggak mau gua juga gitu loh enggak mau lagunya kumarlah sayang gila ya kan kita juga masih perlu mau go out sama temen gue mau mudik apa kan nggak mungkin enggak ngarepi nama partner kita enggak enggak tanya ya buat yang mijitnya rumahnya Bu Yanti cukup luas juga ya lumayan enak deh lah tuh tamannya di sana di sana di sini nih ada lagi nih sudah-sudah cukup jangan tangguh aku lagi aku lagi dengerin bangkali ngobrol semuanya ya sekarang gua lagi ada di rumahnya Bu Yanti ini udah berapa lama bu tinggal di sini di rumah ini hampir 25 tahun di New Zealand ya di New Zealand ya mungkin karena sebelumnya dua setengah tahun di Auckland oh oke jadi Bu Yanti udah 25 tahun wow itu udah cukup itu udah lama banget ya nggak kayak gue eh tar dulu ini gue libet habis makan terus kesan dan kesan dan pesannya ibu ibu kan salah satu jadi ibu Yanti ini salah satu apa sih kayak sesepuh gitu ya sesepuh di sini ya coba tolong ceritakan Bu gimana kesan dan apa ya keluh kesah tinggal di New Zealand itu apakah kangen sama keluarga yang ada di Indo atau kangen selalu ada tapi kita ketemu keluarga yang lain di sini jadi teman gitu jadi bisa keluarga gitu ya teman jadi seperti keluarga oke ada susah dukanya tapi karena mungkin sudah lama di sini jadi sudah terbiasa terbiasa mungkin jadi lebih kayaknya lebih betah di sini ya oh bener lebih betah di sini ya karena kalau saya pulang untuk rasanya saya harus menyelesaikan lagi di sana karena agak susah gitu oke jadi lebih senang tinggal di sini ya Bu ya iya apalagi dengan zaman modern sekarang kita bisa kontak dengan oh iya video call video call jadi seperti kita selalu ada deket tapi kalau pulang ke Indo sering dong Bu sering tiap tahun malah kurang ya makanya sih kurang dari setahun juga sebulan sekali tapi kan betul iya mahal biayanya mahal sampaikan Bu sama orang-orang yang ada di Indonesia gimana apa ya tinggal di luar negeri itu ada enaknya ada enggaknya juga ya iya oh selalu kita apa namanya dimana-mana walaupun kita bilang kita betah di sini tapi budaya Indonesia itu lekat luar biasa sama kita tetap nggak bisa dikasih keluar ya terus yang pesannya kita di sini di luar negeri ini nggak ada keluarga jadi teman itu sudah keluarganya kita iya betul jadi teman bisa dijadikan keluarga ya iya bagaimanapun kita punya pengalaman saya punya teman baik orang Kiwi sudah suka bantu gitu tapi ujung-ujungnya kita sama-sama Indonesia lebih enak kalau ada sesuatu masalah atau apa iya benar karena kita jauh dari keluarga gitu jadi kalau ada apa-apa di sini nggak mungkin dong keluarga yang di Indonesia dulu kan pasti ya teman-teman yang ada di sini lah iya jadi guys ya begitu jadi kita tetap beradaptasi di sini sama tetangga karena kalau ada apa-apa tetangga yang lebih duluan tapi sama-sama Indonesia ya harus kita saling rukun lah iya Sari mendukung guys bersatu kita tunggu bercerai kawin lagi betul jangan 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 ditiru guys oke jadi gitulah guys ya interview interview ngomong-ngomong sedikit tentang keluh kesat terus perkumpulan orang-orang Indonesia yang ada di New Zealand gitu gitu jadi ya pokoknya silaturahmi sama-sama teman Indonesia harus tetap dijaga oke deh oke thank you bu untuk interviewnya hari ini jadi kita berharap orang-orang di Indonesia atau apa ya ngomong apa sih gue hahaha kalau main ada yang mau main atau holiday ke New Zealand jangan takut banyak orang Indonesia guys disini siap kita terima aja iya kita siap 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 oke deh thank you guys muah oke ada yang berteman mau ambil vlog sama tujuan itu gak ada yang nanti iya sama-satu nganya udah bagus ngacamnya bawahnya gini lah orang Indonesia ini gak lupa ini apa namanya ini gohok ya gohok? kok gohok sih? kayak gohok buka itu plam 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 jadah ya dijual lagi tuh dari kebunnya bu yantinya nanti lihat tuh di belakang tamannya eh apel belum pada nunggu ya itu semua tuh udah ada bu iya cukup kecil kayaknya guys gue juga mau bungkus hahaha itulah kebudayaan disini ya ya berangkat gak bawa apa-apa pulang bawa hahaha ya betul yang bagus dong kita kebiasaan berbagi gitu iya berbagi sharing is caring terus berbagi penderitaan juga tapi kalau penderitaan Mak ditelan sendiri masing-masing hahaha ngapain Mak? biasa namanya abis ini ada pertemuan dari keurahan anak perawan lagi nyuci piring eh Allah akbar di kamar manis semua kan ini kan di kamar manis semua kalau kan lihat di kamar manis semua pas gue seru 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 Mempuyang orang yang gak ada Ini mahal soalnya guys Lagi ngirit Dia bisa pulang kampung Nih Tuh guys 2 kilo tuh Ini pohonnya Pohon plam Ini siapa yang kemarin Bu Yanti yang metik Nih Tuh Disana ada timun Ini anggur nih Oh iya ya ampun Ini pohon anggurnya Guys anggur guys Ini kayak di pertenakan Winer Perkebunan mana gitu Coba liat Dari deket tuh liat Secara kan anggur mahal Terus kesana lagi Ada timun ada apel Sini ada lagi Kayaknya ibu Yanti ini Cocok tanam ya Nih yang ini timunnya Tadi petik sudah Terus itu apelnya Nempel semua tuh Boleh gak nih diajak Boleh Sorry ibu Yanti Anakmu demen apel hijau Terus sampe kesana Kita jalan kesana ya Apel guys Oh ya ampun Banyak apelnya Tuh coba kasih tau Tuh Kayak apel malang nih Oh itu lagi tuh Ini pohon apel nih Eh sayang lo sampe busuk lo dia tuh Yang ini Lumayan ah buat semutis Hidup sehat Saat kembali kerja orang tuh masuk Saat baru di Filipin Saya ingat ada orang yang namanya Pangki sesi apa gitu Orang yang putih tangan bilang Nau demen Terusnya bilang Ay no Aku pulang sendiri Pake apa Nyupir apa dia Nyupir Mimim mau diantarin gak lu Mi Dia pulang Pake mobil Ada yang maling 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 buah Inilah hasil penjarahan Penjarahan rumahnya dia Jalangkung kali ya Dateng Dateng tangan kosong Pulang bos Bye